Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan trader ketemu lagi dengan ekotrijuni di weekly outlook untuk outlook tanggal 2-5 Juni 2020 kita mulai ke analisis teknikal seperti biasa kita mau bahas sedikit nih tentang analisis fundamental atau data fundamental dari data ekonomi yang akan dirilis di sepanjang minggu ini kita mulai dari hari ini tanggal 2 kita tahu tadi setengah 12 siang organisasi barat Australia memutuskan untuk mempertahankan cukup bunga di 0,25 persen tidak ada perubahan statementnya ya sosok jadi enggak terlalu banyak perubahan kemudian untuk besok tanggal 3 Juni hari Rabu ada banyak data penting itu high-impact semang saya tunjukkini mulai dari pagi nih dari Australia ini ada nih setengah sembilan pagi nih data GDP yang perkiraannya dari 0,5 persen mengkerut jadi minus 0,4 persen jadi ini kemungkinan besok akan diikuti oleh kelemahan ausi siap-siap besok jam setengah sembilan pagi hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 kemudian untuk besok juga sepanjang hari akan ada pertemuan G7 dan salah satu agen yang dibahas adalah bagaimana prospek ekonomi global setelah pandemi COVID-19 ya kita tahu bahwa belum berakhir tapi di beberapa negara banyak negara sudah mulai melonggarkan lockdown atau kalau istilah kita PSBB bukan lockdown banget sebenarnya siap PSBB kalau kita ya jadi sudah mulai dilonggarkan ada beberapa negara yang sudah melonggarkan lockdown juga harapannya kawasan Euro Eurozone diperkirakan akan pulih ekonominya nah itu mungkin salah satu yang akan dibahas juga kemudian hari Rabu seperti biasa di minggu pertama itu ada data ATP non-farm employment change dari Amerika Syedikat pukul 7.04 malam nah ini kabar baiknya adalah tetap ada pengurangan jumlah pekerja di Amerika tapi tidak sebanyak bulan yang sebelumnya kalau sebelumnya itu ADB-nya minus 20.236.000 di bulan Mei diperkirakan hanya 9.500.000 pengurangan jumlah pekerja penurunan jumlah pekerja jadi ini sebenarnya data yang positif dalam arti membaik tapi masih di area minus ya kalau memang membaik seperti ini kemungkinan nanti November-nya di hari Jumat kemungkinan akan hidup juga kita lihat aja besok ya lalu akan ada data suku juga dari Kanada overnighted minus tetap dipertahankan di 0,22% berkiranya nah kemudian ISM non-manufacturing DMI 41,8 diperkirakan naik jadi 44 data dari Amerika Syedikat ini kemungkinan akan diikuti oleh penguatan US dollar walaupun short term karena kita tahu ini ini Amerika sama China ini lagi mulai panas lagi nih mulai ribut lagi ini nah kemudian nanti kondisi ini untuk saat ini ya diperparah juga oleh adanya kerusuhan yang terjadi di Amerika Syedikat terkait isu rasisme jadi ini kemungkinan akan sedikit menjadi pengobat untuk US dollar kalau datanya benar-benar negatif eh maaf kalau datanya benar-benar positif menurut saya lalu hari Kamis tanggal 4 Juni pukul 6.45 pagi itu suku bunga euro zone oleh ECB itu diperkirakan akan tetapi 0% nah kita nggak tahu nanti akan seperti apa apakah akan masuk ke zona negatif atau tidak atau mungkin karena adanya optimisme perekonomian kawasan euro pasca covid akan membaik dia akan tetap tahan dulu 0% atau gimana kita nggak tahu kita lihat kemudian terakhir hari Jumat kita mau bahas yang penting aja dulu ya saya mau sorotin tiga data di hari Jumat yang akan dirilis di malam hari pukul 18 malam yang pertama average hourly earnings dari Amerika 4,7 persen diperkirakan turun jadi 1 persen kemudian data non-farm payrollnya seperti biasa di Jumat pertama tiap bulan itu diperkirakan menyusut dari minus 20 juta 500 ribu jadi hanya 8 juta saja tetap di area negatif tapi pengurangannya membaik lah ya jadi angkanya emang kecil lah lalu unemployment rate ini nah ini penting kenapa penting saya mau kasih tahu nanti unemployment rate dari 14,7 persen diperkirakan jadi 19,5 persen ini berarti berturut-turut tingkat pengangguran di Amerika Serikat makin jelek makin jelek makin jelek dan ini yang terburuk dalam sejarah Amerika Serikat jadi walaupun non-farm payrollnya cukup bagus terus perkiraan datanya tapi dia masih di area negatif kemudian average hourly earningsnya menurun dari 4,7 persen jadi 1 persen perkiraannya lalu tingkat penganggurannya jadi makin besar dari 14,7 persen jadi 19,5 persen ini kalau kita lihat secara umum data di hari Jumat dan ini data sangat penting prima donanya ini ini secara umum adalah pesimis bagi USD kita lihat saja nanti seperti apa apakah akan di respon non-farm payrollnya dulu atau unemploymentnya dulu atau average hourly earningsnya itu tapi kalau menilai data seperti ini kemungkinannya ini bakal sangat volatile nanti hari Jumat nih jadi kemudian kan USD menguat dulu sebentar abis itu dia melemah karena apa? karena kita lihat mayoritas datanya adalah pesimis untuk USD tapi nanti kita tetap harus padukan dengan faktor teknikalnya ya nanti kita lihat saja nanti di hari Jumat oke? jangan lupa nanti untuk tetap selalu konsultasi dengan tip market analysis for XCMF jangan buru-buru oke, kemudian kita mau masuk sekarang ke faktor teknikalnya nah ini yang menarik yang teknikalnya nih kalau rekan-rekan ngikutin podcast saya di minggu lalu tanggal 25 April eh salah di minggu lalu tanggal 25 Mei wah April sih salah tanggal 25 Mei itu saya menyebutkan bahwa mas kemungkinan rebound dari area supportnya area supportnya di mana? waktu itu saya kasih lihat area supportnya di sini kisaran 1724.62 sampai 1699.69 area ini juga saya sampaikan ketika wawancara dengan berita 1 di hari Kamis eh salah, hari Selasa hari Selasa lalu nah waktu itu saya sampaikan bahwa potensi reboundnya adalah kekisaran 1740.05 sampai 1764.99 kalau dia tidak break ke bawah 1699 kebetulan dia ada false break di sini nah kalau rekan-rekan waktu itu sempat lihat false break seperti ini biasanya diikuti oleh reversal yang cukup signifikan dan terjadi waktu itu dan ternyata memang harga mencapai target kita 1740.05 sampai 1764.99 walaupun belum sampai ke sini juga ya belum sampai 1764 tapi dia masih bertengah di kisaran 1740-an oke jadi congratulations buat rekan-rekan yang ngikutin podcast saya minggu lalu ngikutin juga wawancara saya di berita 1 minggu lalu hari-hari selasanya dan sempat ambil posisi buy di area ini wah congratulations profitnya kelima oke saya kira untuk minggu ini itu dulu eh tetap stay safe tetap sehat jaga kesehatan jaga kebersihan dan jangan lupa batas risiko dengan stop loss dan tetap atur modal anda dengan position sizing agar tidak over trade saya Kotri Juni selamat siang selamat berjuang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih